Polresinjai menggelar pres rilis pengungkapan kasus pencurian, Senin 28 Oktober 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresinjai, Ibtu Andi Rahmatullah. Ibtu Andi Rahmatullah menjelaskan pelaku pencurian yang berhasil diamankan berinisial UN, 49 tahun. UN merupakan spesialis pembobol toko dan rumah warga, serta mobil kampas berhasil dibekuk tim resmob Polresinjai. Pelaku ditangkap di rumah kontrakannya yang terletak di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Modus operandi tersangka berkeliling pada malam hari untuk mencari mobil kampas terparkir dan barang-barang dengan kondisi kurang pengawasan atau pengamanan. Kasat Reskrim Polresinjai mengatakan aksi pencurian ini dilakukan tersangka di dua kabupaten. Dua wilayah itu diantaranya Sinjai dan Bulukumba. Tersangka tersebut berasal dari daerah Jeneponto. Kasat Reskrim Polresinjai menuturkan, pelaku awalnya pindah lokasi melakukan pencurian di daerah Tanete, Kabupaten Bulukumba. Dari lokasi tersebut, tim resmob Sinjai melakukan pengintaian sejak adanya laporan. Dari hasil pengintaian itu, tim resmob Satreskrim Polresinjai menemukan mobil di rumah kontrakannya dengan sejumlah barang bukti. Alhasil, terungkap beberapa tempat kejadian perkara sesuai laporan polisi yang dilaporkan sejumlah polsek di Kabupaten Sinjai. Lanjut kata Rahmatullah, dalam aksinya tersangka terlebih dahulu, mengunci pintu rumah korban dari luar dengan cara mengikat menggunakan kain, dan semua TKP dilakukan seperti itu. Enam lokasi itu, adalah Desa Sanjai, Pat Tongko, Gantarang, Arabika, Sao Tengah Kabupaten Sinjai, dan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba. Penangkapan ini merupakan hasil kerja keras dari tim Satreskrim Polresinjai yang terus melakukan penyelidikan kasus ini sejak laporan pertama diterima. Atas aksi tersebut menurut Kasatreskrim Ibtu Andi Rahmatullah, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3 E, dan CKH pidana dengan ancaman pidana penjara, maksimal 7 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan provinsi, jalan kecamatan dan jalan menuju desa-desa Memang mobil ini pada saat sudah melakukan aksinya Ini sendiri jadi memang diawali dengan perkara di Singjetengah Kita bisa mengungkap dengan menggunakan CCTV dari bukti petunjuk yang ada pada proses Singjetengah Maka yang mana pada saat itu juga kita bentuk kegiatan mengintai dan melakukan patrol juga dini hari Sekalian dengan mencegah gangguan lainnya Pada saat sudah di rumahnya Pada saat sejumlah Dan inilah mulai sejak 20 Agustus 2024 Sebab terhadap tersangka U ini sudah diintai, sudah dilakukan pengamatan Namun pada tanggal 25 Oktober baru bisa terungkap Yang mana pada Singjetengah berhasil mengungkap kasus pencurian Barang atau yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Singjetengah dan Kabupaten Bulukumba Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka U Di polisi di Polsek Bulukumba, Pulangi Polsek Bulukumba, Polres Bulukumba Yang berbeda Pada awalnya Terhadap tersangka Melakukan pencurian di daerah Keluran Tanete LPB Garin 10 09 Garin 10 Pulangi 2024 Despektif Polsek Singjetengah Polres Singjai tanggal 4 Oktober 2024 Tempat yang terjadi Pada hari Selasa 20 Agustus Pada hari Sabtu 21 September Pada hari Jumat 4 Oktober Pada hari Jumat 4 Oktober Pada hari Rabu 9 Oktober Pada tanggal 25 Oktober Terkait dengan dugaan pencurian atau tindak pidana pencurian antar kabupaten Baik Terhadap tersangka inisial U Umur 49 tahun Laporannya Ada dilaporkan di Polses Singjetengah Ada di Polses Singjetengah Dan 5 LPB Garin 10 Garin 10 Romawi Garin 2024 SPKT Polses Singjetengah Sementara terungkap 5 laporan polisi Yang mana laporan polisi Nomor LPB 19 Garin 8 SPKT Polsek Singjetengah Garin Polses Singjai 20 Agustus 2024 Dua laporan polisi Model B 230 Garin 9 Romawi SPKT Polses Singjetengah Jumat Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Garin Polis Singjetengah епс Terima kasih.